Jangan lupa subscribe channel youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Jelang pemilihan pilkade serentak di Sumenap, Madura, pengamanan personil kepolisian mulai menyusun personil yang akan diterjunkan ke 661 TPS yang akan dibagi menjadi 3 kategori daerah. Jelang pesta demokrasi tingkat desa di Sumenap, Madura, pihak pengamanan TNI Polri mulai menyusun personil yang akan diterjunkan ke 661 tempat pemungutan suara. Nantinya pihak kepolisian memetakan pasukan menjadi 3 kategori. Pertama daerah sangat rawan dan daerah rawan serta daerah kurang rawan. Untuk daerah rawan sendiri personil pengamanan lebih berlapis. Kapolres Sumenap AKBP Rahman Wijaya mengatakan sebanyak 2.336 personil kepolisian akan diterjunkan untuk mengamankan pilkade serentak baik di daratan maupun di kepulauan. Pihaknya juga meminta seluruh personil nantinya bisa membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan pilkades yang damai. Bahkan akan dilakukan deklarasi damai sebelum pemilihan. Memang dikategorikan menjadi 3 yaitu yang pertama adalah daerah yang sangat rawan, kemudian rawan dan kurang rawan. Itu nanti sistem pengamanannya tentunya yang daerah sangat rawan itu pengamanannya lebih berlapis daripada daerah-daerah yang kurang rawan. Namun demikian saat ini minus 10 kita tetap melaksanakan upaya-upaya penggalangan, pendekatan kepada para tokoh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pilkades supaya berjalan aman, lancar, dan fungsin. Salah satu bentuk kegiatannya pun juga kita akan melaksanakan deklarasi damai pelaksanaan pilkades tahun 2021. Dalam pelaksanaan pilkades kali ini diikuti oleh 84 desa yang terdiri dari wilayah kepulauan dan wilayah daratan.